Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan malam hari ini kita akan memperbaiki speker aktif 2 in 1 dengan merek titan dengan kerusakan mati total dan kita cek ternyata tidak menyala sama sekali ya dan kita akan lanjut oke sahabat ajara elektronik kita setelah membuka dari box nya seperti ini rangkaiannya dan ini menggunakan trapo dan disini power nya menggunakan TDA 2050 dan 2030 kita cek tegangan terlebih dahulu apakah tegangan muncul atau tidak dan disini kita cek ternyata tegangan 0V tidak keluar sama sekali dan untuk pengecekan kita cek terlebih dahulu kabelnya ya dari kabel AC terlebih dahulu apakah ada yang putus atau tidak ini berhenti dan itu dia 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 selamat menikmati selamat menikmati untuk pendeteksi yang putusnya di sebelah mana dan kita cek ternyata kita sudah ketemu ya untuk tegangannya ada yang putus ya di bagian sebelah sini ya yang disini kita nyala dan berbunyi nah disini kita sudah menemukan kabel ada yang putus fungsi ncp ini yang tertera di alpo kalau misalnya tegangan AC nya ada yang putus dia tidak berbunyi dan kalau nyambung dia akan berbunyi nah kita sudah menemukannya kawannya sini kabar hasilnya ada yang putus nah kita akan putus di sebelah sini ya kita akan lihat apakah benar dengan fungsi ncp di apometer ini kita buka dulu apakah putusnya benar dari sini nah dan ternyata benar ya kawannya ternyata fungsi ncp ini sangat akurat sekali ya untuk pengukuran kabel yang putus nah ini kabel tadi yang putus seperti ini ya karena sudah tidak kuat lagi dan next kita akan mengukur tegangan setelah kita tadi ganti ya kabelnya disini terukur 11V dan ini menggunakan trapo simetris ya min 11 dan plus 11 ya Nah disini untuk lima voltnya sudah ada jalur yang terpisah ya menggunakan IC 7805 dan kita lanjut untuk memasang bluetooth ya kata yang punya pengen dipasang bluetooth jadi kita persiapkan terlebih dahulu kitnya nah seperti ini ya kitnya oke kita pindah dulu kameranya supaya pas oke sahabat ajarah elektronik jangan lupa subscribe like comment and share ya jika video videonya bisa bermanfaat khususnya bagi pemula nah sebelum memasang kita persiapkan dulu area 30,33 R ya dipasang ke lima volt dan disini lima voltnya menggunakan IC yang sudah ada saja disini di PCBnya dan ini menggunakan R supaya aman ke kit bluetoothnya oke sahabat jangan lupa like subscribe komen dan share ya dan lanjut untuk pemasangan groundnya kita menggunakan bekas komponen ya biar langsung terhubung ke groundnya nah untuk jalur inputnya nanti kita akan potong ya nah disini dibersihkan dulu nanti setelah dibersihkan kita akan lanjut untuk memotong dengan menggunakan resistor ya oke setelah kita bersihkan kita akan potong di bagian input ya nah input ini kita potong nanti kita bagi dua yang satu ke bluetooth dan yang satu untuk input dari jack rca ya dan nanti kita akan menggunakan R 15 kilo yang satu menuju ke bluetooth dan yang satu menuju ke input jack rca ya karena nanti bisa berfungsi untuk input dari dvd bcd dan juga bisa nanti inputnya dari HP nah kita persiapkan terlebih dahulu untuk R 15 kilo disini kita menyediakan 4 buah ya nah disini untuk jalur rca nya sudah kita pasang dan kita pasang rca nah kabel rca nya nanti kita pasang ke out dari kit bluetooth ya yang sudah kita pasang di kita pasang R15 kilo ya dari out LR dan kita pasang brown nya ke bagian lm7805 nah seperti ini ya nah oke kawan kita sudah beres pemasangan out dari kit bluetooth kita potong lagi nah oke Oke sahabat ajarah elektronik Pemasangan gate bluetoothnya sudah beres Pemasangan inputnya juga Sudah kita sambung Sudah kita Pasang Dan nanti kita akan rapihkan Dan selanjutnya kita akan Cek ya Apakah sudah berbunyi atau tidak Dan nanti posisinya di AUK ya Untuk posisi input dari bluetooth ini Next kita akan coba A few moments later A few inches later Two hours later One eternity later Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax